Sejumlah pedagang pasar Angso Duo menyebut persentase pengunjungnya menurun hingga 40% akibat isu pedagang positif rapid test. Pedagang pasar Blok D Angso Duo yang rata diisi oleh pedagang ikan mengaku cukup khawatir dan takut apabila memang ada rekannya yang diisukan positif rapid test. Belum adanya kejelasan lokasi berjualan 25 pedagang kota Jambi positif rapid test membuat aktivitas beberapa pasar di kota Jambi sepi pembeli. Seperti di pasar Angso Duo terjadi penurunan jumlah pembeli, terutama sangat dirasakan oleh pedagang di pasar Blok D Angso Duo. Pantauan Jek TV sekirapukul setengah 9 pagi, aktivitas jual beli di pasar Blok D Angso Duo terlihat sepi. Blok D Angso Duo yang rata diisi oleh pedagang ikan mengeluhkan keadaan ini. Pedagang bingung dan kewalahan karena memasukkan semakin berkurang. Moko, pedagang ikan laut bingung, semenjak adanya isu pedagang positif rapid test di pasar Angso Duo, aktivitas jual beli ikan semakin berkurang, bahkan menurun hingga 40 persen. Dirinya menyatu takut apabila memang ada rekannya yang diisukan positif rapid test. Dora, pedagang Angso Duo lainnya turut membuatkan pemasukan yang semakin berkurang. Kedidirinya hanya dapat memperkerjakan satu orang karyawan, padahal sebelumnya dapat memperkerjakan lima orang. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya isu pedagang positif rapid test, sehingga pembeli ikan untuk mampir ke tokonya. Dora, sekarang ini keadaan kami yang cermin, memang merosot tapi, jauh lagi merosotnya. Bagangnya, pembelinya, pembelinya juga. Jadi, kemampinganlah dong, keadaan kami yang kaya air kemampir, bisa, bawa diri takut kemana. Sementara Herman, pedagang ikan air tawar mengaku, pengunjung semakin takut kepasan. Tren pembeli makin menurun secara signifikan pada hari Sabtu dan Minggu. Dirinya juga mengaku takut apabila memang ada rekannya yang diisukan positif rapid test, ternyata benar perinfeksi. Terima kasih telah menonton!